Karena tidak memiliki gedung sendiri, sementara pemilu dan pilpres 2019 semakin dekat, Bawaslu Kabupaten Batang akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya Bupati Batang meminjamkan gedung yang seharusnya ditempati Dinas Tenaga Kerja untuk digunakan oleh Bawaslu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Batang, Wihaji, usai melakukan peresmian gedung baru yang merupakan ex-kantor 20 Dinas Pertanian. Sebelumnya kantor ini sempat akan dibakai oleh kantor Dinas Tenaga Kerja Batang. Namun mengingat kantor badan pengawas pemilu yang saat ini ada masa kontraknya habis dan kecil, akhirnya dibakai terlebih dahulu. Wihaji menjelaskan, terkait peminjaman fasilitas milik daerah untuk kantor Bawaslu, sebagaimana wujud bentuk dukungan atas terciptanya pelaksanaan pemilihan umum yang tidak lama lagi akan digelar. Memang sebelumnya akan digunakan sebagai tempat Dinas yang baru dibentuk, yakni di Senaker. Namun demikian, diadinya lebih mementingkan hajat nasional pemilu 2019. Pertama tentu saya selalu kepala daerah, selalu pemerintah daerah, terima kasih bahwa Slu di Kawatan Batang selama ini sudah bekerja berdasarkan tahapan-tahapan. Dan sampai sekena, Alhamdulillah, kerja profesional 24 jam, dan itu bagian dari kukusi beliau selalu pengawas pemilu dalam proses demokrasi, baik pilot maupun pilpres. Sebelumnya sempat mau digunakan untuk gedung apa, Pak? Dulu rencananya mau di Senaker, tapi kita bukan apa-apa, kita lebih penting buat demokrasi ini penting, maka sementara di Senaker kita pending dulu, nanti kita carikan tempat, yang penting Bawaslu ini lebih penting untuk tahun demokrasi. Sementara itu, Muhammad Fajar Saka, selalu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menanggapi dengan baik dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Batang. Biak Bawaslu tetap melakukan kinerjanya secara profesional. Pemerintah Kabupaten Batang Pelanggaran yang terjadi pernah ditangani Bawaslu Kabupaten Batang, jumlah pidana 3, dan 2035 pelanggaran administrasi. Pengawasan data pemilih tidak memenuhi syarat 3.636, pemilih baru 894, dan data invalid 1.016. Ari Himawan, Kompas TV, Batang